1, 2, 3, 4 Kira-kira to Mabushi anata ni kokoro Upawarate shimai so Aku ditemenin sama temen-temen aku nih Disini ada Angelin, Hakimi, Daniel dan pak builder kita Bapak Abdul temen-temen Nah kira-kira pertama kali untuk main Minecraft itu biasanya ngapain ya Hmm kalau aku sih kayaknya mau bikin pedesaan gitu ya temen-temen Nah kalau kalian lihat di depan sini sudah ada fondasi-fondasi pendesaan gitu ya Sudah ada jalan, gapura dan ada apa itu di tengah-tengahnya semacam landmark gitu lah Pokoknya air mancur gitu ya Terus ini ngapain ada pintu-pintu ini temen-temen Kita hancurin aja nih Bukan lorong tiket ya Ya ampun ya ampun Nah kalau kalian lihat dalamnya seperti ini temen-temen Belum ada apa-apa ya Cuman ada jalan setapak gini Terus solokan Terus disini juga ada air mancur Ada perempatan-perempatan gitu temen-temen Nah makanya kita sekarang disini bakal bikin rumah masing-masing ya Kayaknya sih kalau pedesaan itu rumahnya rumah-rumah yang tradisional ya temen-temen Jadi kita bakal bikin rumah-rumah dari kayu ya Oke temen-temen Kalian ambil plot masing-masing Terus nanti bikin rumah dari kayu ya Ingat dari kayu Jangan modern oke Nah kayak gitu So ayo ambil-ambil plotnya masing-masing Kalau aku sih mending kayaknya dimana ya temen-temen Hmm kayaknya aku disini deh Soalnya kayaknya lokasinya strategis ya temen-temen Pintunya langsung menghadap ke gapura Terus deket juga sama air mancur temen-temen Hmm kira-kira pakai batu apa ya temen-temen enaknya Kalau kayu-kayu gitu yang bagus itu apa ya Hmm ini bagus nggak ya Oh lain coba kita cobain temen-temen Nah kita coba taruh disini Hmm ya boleh lah kayaknya kita pakai kayu-kayu ini ya Misalnya temen-temen kita pakai kayu-kayu apa nih Kita lihat dulu disini Ah si Hakimi masih kayaknya masih ingin cari temen-temen Oh dia pakai kayu kayak gitu Wah ini menutupi solokan ini Kim Ya ampun disini 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 Jangan terkena solokan ya Nah ini kan udah ada jalan ininya jalan patternnya Jadi diikutin aja oke Nah si Daniel juga ini kayaknya masih mikir konsep rumahnya ya Hmm kita pikirin konsep rumah kita temen-temen Gimana ya enaknya Aku sih nggak terlalu jago buat bikin rumah temen-temen Kayaknya rumah kotak adalah rumah terbaik ya Kita tau lah gimana pokoknya nanti Kayaknya ini halaman depannya temen-temen Kita jarakin aja 3 kotak atau 4 kotak gitu ya Nah kita bikin mulai dari sini aja temen-temen Nah dari situ ya panjangnya kira-kira berapa ya temen-temen Hmm kayaknya kalau rumah tradisional kan nggak terlalu besar gitu ya Jadi mungkin segini aja cukup kali ya temen-temen Nah kayak gini disini ini pintunya nih Atau pintunya agak di pinggir aja nih temen-temen Nah disitu ya terus kita bikin ke belakangnya temen-temen Nah kita ke belakangnya juga nggak akan terlalu gede Hmm mungkin seberapa ya Ya secukupnya lah sekira-kira mungkin sampai sini lah temen-temen Nah kayak gitu oke kita coba bikin dulu temen-temen Eh fondasinya ya kira-kira kayak gini dulu lah kotak aja temen-temen Kotak ya guys ya Nggak usah macem-macem Soalnya kita nggak bisa bikin yang macem-macem temen-temen Wah hari udah menyelang sore Tapi kita ini kuli bangunan 24 jam Jadi mau malem pun kita tetap membangun temen-temen Nah ini kira-kira gini nih fondasi utama rumahku ya Nggak tahu bakal kayak gimana Tapi kita pakein aja dulu balok apa ya disini bagusnya Kayaknya balok kayak gini bagus temen-temen Nah biar ada pintunya tuh ada kayak ganjilan gitu ya Terus lantainya juga kita pakein ini deh temen-temen Biar bagus Eh kok gitu Eh ya ampun Nah kayak gitu nih Nah kita lantainya semua pake kayu Serba kayu temen-temen Soalnya ini kan rumah tradisional gitu ya Oke kita kumpulin dulu nih Kita penuhin dulu semua dengan kayu temen-temen Lantainya Oke kalau gitu Kita hancurin dulu nih rumput-rumputnya Kita pasangin kayu temen-temen Nah kayak gitu ya Nah ini udah mau selesain nih temen-temen Nah kita tinggal beberapa balok lagi semua jadi lantainya kayu nih Nah kayak gitu ya Hmm kalau dilihat-lihat ini Belum mirip rumah sih masih fondasi kecilnya gitu temen-temen Nanti mungkin kita bisa melebarkan lagi ke kiri atau ke kanan situ ya Oke kita lihat progres temen-temen kita ya Disini ada Angeline juga masih membangun fondasi kecilnya temen-temen Ini siakimi kayaknya rumahnya bakal besar nih ya Ampun Ini kotaknya besar banget temen-temen Disini ini pak builder kita Kayaknya masih memikirkan konsep ya temen-temen Ya ampun Dia gak tau lah lagi ngapain Kayaknya emang builder itu biasanya penuh imajinasi temen-temen Jadi butuh waktu ya sama si Daniel juga Ini sama temen-temen belum bikin apa-apa Ya elah Oke lah gak apa-apa Kita lanjutin rumah kita temen-temen Kira-kira tinggi rumahnya segimana ya Hmm biasanya sih gak terlalu tinggi temen-temen Disini segini aja cukup gak ya Coba kita lihat kejedot gak ya kita Waduh ini kayaknya kejedot temen-temen Kita harus ambil satu lagi nih Satu nah disitu buat lantai satunya ya Kita kayaknya bakal bikin dua lantai temen-temen Oke kalau gitu Disini kita ini dulu temen-temen Isi dulu buat fondasinya Oke boleh Kalau kayak gitu man Nah kayak gitu ya Tiang-tiang utamanya dulu temen-temen Kita isi dulu Nah kayak gitu Oke terus disini juga kita isi temen-temen Nah kita isi kayak gini tiang-tiang yang akan menyangga ininya ya rumah kita temen-temen Nah eh ya ampun salah-salah Nah kayak gitu ya Hmm kayaknya not bad lah not bad lah Kotak-kotak doang tapi not bad temen-temen Kita coba nanti melihat progres kita ke depannya temen-temen Oke Nah temen-temen setelah dekorasi beberapa menit Rumahku udah jadi seperti ini ya Udah kelihatan lah bentukan rumahnya ya Ini ada atap Disini ada pagar temen-temen Ini juga ada villager yang tadi mereview rumah kita temen-temen Nah kalau kalian lihat disini bentukannya udah ya lumayan lah Kayak rumah-rumah yang ada di desa gitu ya Ini pakai kayu-kayu temen-temen Ini batang pohon Terus ininya lantainya kayu Jalannya juga batu-batu Terus disini rencananya aku mau Pakai dekorasi-dekorasi bunga gitu ya temen-temen Disini masih ada rumput-rumput tuh temen-temen Kalian lihat sendiri disini di kebelakang rumah Hmm kayaknya sih aku bakal panjangin lagi kesini nanti ya temen-temen Tapi disini ya overall udah oke lah Disini kan jalan masuknya nih terus disini ada pintu Dalamnya sih belum ada apa-apa Soalnya aku belum mendesain dalemnya temen-temen Aku fokus ke bagian luarnya dulu ya Nah kira-kira bagian luarnya belum 100% jadi sih Tapi ya kayak ginilah Oke kita lihat yang punya temen-temen kita temen-temen Nah disini ada punya ini punya siapa sih Oh punya si Daniel Ini si Daniel bikin apa ya Kayak bikin istana gitu temen-temen Gede pisana tuh ini mah Ini mah bukan rumah desa ya Ini mah orang kaya Kayaknya dia juragan deh temen-temen ya Ya ampun rumahnya gede pisana tuh ini mah Kalian lihat tangganya ada dua Terus masuk kesini gede banget temen-temen Nah disini juga ada ruangan apa ini Belum semuanya jadi sih Teh lanjutkan kerja muda nih Kita coba lihat lagi ke rumah yang sebelah sini nih Ini ada rumah siapa ya warna pink gitu temen-temen Ini kayaknya rumah si Angeline ya Nah dia memakai kayu-kayu berwarna pink ini temen-temen Warna-warni sekali rumahnya Kita lihat di dalamnya ini ada lantai papan catur temen-temen Nah kalau kalian lihat di dalamnya juga belum ada apa-apa ya Cuman baru dikasih jendela doang Tapi bentukannya kayak gini ya Dia kotak gitu temen-temen Kayak mantap mantap Terus kita ke sebelah sini nih Ini rumah yang tadinya paling besar sih Cuman lebih kalah besar sama si Daniel sekarang temen-temen Ya ampun ini banyak apa ini Banyak kreatur temen-temen Ya ampun ada panda Ada villager Ada golem juga ini di rumahnya si Akimi Ya ampun kayaknya dia gak bisa tinggal sendirian temen-temen Jadi ngespawn kayak gini ya Biar ditemenin pembangunannya Nah kalau kalian lihat sendiri ini rumah si Akimi ini Masih ada kaca gini Masih kosong temen-temen Cuman ada kaca besar kayak gini Terus papan catur ini lantainya Sama serupa sama warna panda yang satu ini temen-temen Oke boleh-boleh mantap Ini udah cukup besar ya Terus kita lihat temen kita yang satu lagi nih Si pak builder bapak Abdul temen-temen Ini dia bikin apa ya Wah ini sih rumahnya udah keren pisan temen-temen Ini cara masuk ke atasnya kayak gimana ya Mana tangganya oh ini tangganya temen-temen Wah kayaknya dia di bawah sini bakal bikin garasi temen-temen Atau kandang-kandang hewan gitu ya Soalnya disini di belakang rumahnya ini banyak hewan temen-temen Ada panda tuh ada pigi berapa banyak tuh Ada beruang kutub juga Kayaknya dia bakal masukin semuanya ke situ temen-temen Nah kita lihat ke atasnya disini ada apa ya Ini ada pintu punten Ini gimana masuknya Nah dalamnya baru segini temen-temen Cuman baru ada kaca Terus gak ada apa-apa lagi sih Cuman baru kaca doang temen-temen Belum tertutup ya Tapi bagus ini rumahnya di atas temen-temen Oke oke wah hari udah mulai malam lagi Kita harus melanjutkan pembangunan kita temen-temen Ini kenapa rumahku BTW ada banyak lalawar ini ya Ampun ya ampun ini cara mengusirnya bagaimana ya Tapi gak apa-apalah Mumpung rumahnya belum jadi Kita biarin aja temen-temen Kita bakal jadiin dulu rumahnya Hmm kira-kira yang kurang apa ya Pintu temen-temen Aku bakal pake pintu yang mana ya Dimana sih pintu itu Hmm nah ini di pintu banyak temen-temen Kita pake yang kayaknya yang simple-simple aja temen-temen Yang template kayak gini bagus ya Nah kita coba ambil yang ini temen-temen Nah apa ini namanya Oh door oke kita coba pake pintu ini ya Nah kayak gitu dua Terus atasnya ini Aduh masih ada kelalawar temen-temen Yaudah lah gak apa-apa kita tutupin aja Kayaknya lebih bagus pake kaca temen-temen Kaca yang mana ya Ada gak ya kaca disini Eee Aduh aku gak hafal lagi Ini kaca sih Tapi bagusan yang kotak atau yang ini ya temen-temen Kita coba pake yang kotak ini deh Nih kita pake kaca yang ini temen-temen Nah kita pake yang gini Nah lumayan lah biar ada keluar-keluarnya gitu Terus kita juga disini pake kaca juga temen-temen Biar gak pengap-pengap hangat ya Kita pakein kacanya nah yang banyak kayak gini Atau yaudah lah boleh-boleh Eh malah ancur itu Kita tambah dulu temen-temen Nah terus kita pakein lagi kaca Biar gak sumpah-sumpah banget ya Nah kayaknya udah 80% rumah kita jadi temen-temen Aku bakal mendesain lagi Sampai 100% jadi Jadi nanti kita ketemu di akhir pembangunan Oke temen-temen Oke Oke temen-temen Setelah grinding beberapa jam Akhirnya rumah kita sudah jadi 100% ya Nah ini dia penampakan rumahku temen-temen Dari luar penampakannya seperti ini ya temen-temen Disini juga ada sumur temen-temen Biasanya kan di desa-desa itu ada sumur ya Nah kita lihat ke dalam rumah kita temen-temen Nah disini ada 2 pintu akses Ada di kiri sana Ada di depan sini juga Kita coba ke depan sini ya Nah kita buka disini ya Kecil-kecil aja temen-temen Disini juga ada tempat-tempat nongki-tongki gitu Duduk-duduk sambil nikmati udara ya temen-temen Nah coba kita masuk ke dalam sini Nah disini juga ada tempat buku-buku gitu Biar kita bisa belajar ya Baca-baca buku kalau gabut Terus disini ada tempat duduknya juga temen-temen Nah kalau ke kanan sini Disini ada tempat masak temen-temen Ada dapur-dapurnya gitu ya Kalau soal makan Kita mah lesehan aja temen-temen Soalnya kita nggak punya kursi ya Cuman kursi satu ini aja Jadi kita mah udah terbiasa sama lesehan temen-temen Nah kita lihat ke lantai 2 ini Yang sempit ya temen-temen ya Mohon maaf namanya juga rumah desa ya Nah disini ada satu kursi Buat kita nongki-nongki Menikmati pemandangan luar sana Terus disini juga ada satu bed ya temen-temen Single bed aja Soalnya kan disini aku tinggal sendirian temen-temen Nah disini ada bunga untuk ya Hiasan-hiasan gitu Biar nggak sepi-sepi amat temen-temen Disini juga ada lemari Tapi lemarinya ini masih kosong ya Nggak apa-apa lah nanti kita bisa isi temen-temen Nah disini juga ada lampu-lampu Biar nanti kita malam nggak kesepian temen-temen Nah jadi segitu ya rumah buatanku temen-temen Nih kalau dilihat dari luar kayak gini temen-temen Tuh kalian lihat sendiri Ini benar-benar rumah sederhana ya Nah oke mantap Kita lihat ke rumah temen-temen kita temen-temen Let's go Kita mulai dari yang depan rumah kita ini Ini rumahnya si Daniel temen-temen Kalian lihat rumahnya segede apa ini Segede gaban temen-temen Ini mah kayak istana tuh ya Elah lah kita coba masuk temen-temen Nah masuknya aja lewat tangga besar kayak gini ya Coba kita masuk ke dalamnya Assalamualaikum punten punten Ini aduh ada angelin bawa-bawa kuda temen-temen Ya ampun bawa kuda ke rumah orang kita tutupin Nah kita lihat di dalamnya ini ada apa temen-temen Ini ruang tamunya kayaknya Oh ini ruang keluarga ruang tengah Disini ada TV-nya kayaknya Keren banget temen-temen Rumah si Daniel ini sudah modern ya Ada TV Mantap Oh ini adalah dapur si Daniel temen-temen Wah kayaknya dia belum 100% menata furniturnya temen-temen Nah disini ada Oh ini satu kamar temen-temen Ini ada single bed Ada perpustakaannya juga temen-temen Ini kayaknya kamar si Daniel ya Oke mantap Ini ada apa ini Ada kursi ini Ada apa ya ini Ada TV lagi kah atau apa Nggak tahu aku temen-temen Kita coba lihat ke lantai 2 temen-temen Di lantai 2 ini ada apa Wah ini halamannya bener-bener luas pisang temen-temen Tapi masih kosong ya Kalian lihat ini bisa main futsal kita disini ya Ya ampun ya ampun Kita coba lihat disini ada apa Ini Oh ini kamar mandi Terus kita coba next ruangan selanjutnya Disini ada ruangan apa lagi temen-temen Oh disini ternyata kamar lagi ya Ini disi dalam sini ada apa ini Oh ini adalah lemari si Daniel temen-temen Dia punya baju armor diamond gini Sama silver gini ya Wih keren-keren Emang drill sultan ini si Daniel temen-temen Kita next lagi nih Ke rumah depan sini nih Ada rumah yang warna pink Ini rumah siapa ya Oh kayaknya ini rumah si Angelin temen-temen Wah kalau dilihat dari luar Rumah si Angelin ini Bernuansa Jepang-Jepangan gitu ya temen-temen Ini mah desa-desa Jepang gitu Warna pink terus pake kayu-kayu gini Ini ada loncengnya juga Gak bisa dibunyiin temen-temen Oh bisa deng Yaudah lah kita asal masuk aja Yang punya rumah kok gak ada kok Yaudah lah kita masuk punten Assalamualaikum Nah kita lihat dalamnya si Angelin ini Ada apa ya Disini ada lemari Ada lilin-lilin Wah si Angelin ini Jangan-jangan nyepet temen-temen Bawa-bawa lilin kayak gini Nah terus disini juga ada armor Ini armornya armor apa Aku gak tau temen-temen Buset ada kodok Aduh dia melihara kodok Apa gimana ini Kita lihat ke lantai 2 ini Ini aduh misi-misi-misi Nah kita lihat di lantai 2 ini Ada apa temen-temen Nah di lantai 2 ini Ada makanan ini Kayaknya ya temen-temen Terus ada bed yang cukup besar juga Terus ada ini Oh ada peliharaannya Ada ini guguk sama kucing temen-temen Oke kayaknya cuma segitu ya Di dalamnya gak ada ke atas lagi kah Oh ini gak ada temen-temen Hmm Wah di depannya udah ada tulisan Kim Wah ini udah pertanda tulisan Si Akimi ya Ini adalah rumah si Akimi temen-temen Kita coba lihat rumah si Akimi Dalamnya seperti apa nih Dalamnya mewah juga ya Besar juga kayak punya si Daniel Cuman ya Sama-sama masih kosong Belum diisi furnitur temen-temen Kita coba lihat disini ada apa Tulisannya Kamar mandi Oke kita coba lihat Kamar mandinya Seperti apa temen-temen Nah ini dia kamar mandinya Kamar mandi simple temen-temen Cuman ada bak mandi Ada WC Sama ada Tempat ini ya Tempat cuci tangan Oke kita coba lihat lagi Next ruangannya temen-temen Nah disini ada ruangan apa ini Kamar tamu Oh si Akimi punya kamar tamu temen-temen Disini ada 2 bed ya Bed biru-biru Dua-duanya Mantap Ini simple Tapi keren temen-temen Ini tangganya pakai emas temen-temen Kayak apa si Akimi Mantap pisang Atau ini mah juragan Kayaknya si Akimi ini juragan kampung Wih ini ada peliharaannya temen-temen Ada rubah ya ampun Kenapa orang-orang disini pada pelihara ya Oh ini peliharaan yang selanjutnya Ini ada pigi nih ya Ampun Ya ampun Peliharaannya aneh-aneh temen-temen Kita coba lihat disini ada apa aja nih Wah ini apa ini ya Tempat cuci tangan kah Tapi kok ada lava ini Gimana ini terus disini ada salju juga Oh Akimi mengoleksi Ini temen-temen Apa namanya sweet-sweet gitu ya Baju-baju ini ada armor-armornya banyak pisang temen-temen Terus disini juga ada kamar Ada kasur 2 ya Kayaknya ini kasur si Akimi sama kasur piginya Itu temen-temen Sisa satu rumah di depan sana Milik si pak builder pak Abdul ya temen-temen Ini akses jalannya cuman belum ada Untuk ke rumah pak Abdul ini soalnya Dia aneh-aneh aja temen-temen Bikin rumah tapi pintunya di belakang Beda dari yang lain nih Pintunya disini ya Ampun ada tangga dulu temen-temen Oke kita lihat ke atasnya temen-temen Kita lihat ruangan utama rumah pak builder pak Abdul ini temen-temen Kita buka Assalamualaikum punten Wah disini ada peliharaannya temen-temen Ada dogi namanya asep karbu temen-temen Mantap Namanya sangat-sangat lokal sekali ya Ini asep karbu Mantap banget Terus disini kalian lihat Ada 2 bed temen-temen Terus ada apa ini namanya Frame-frame gitu ya Sebagai hiasan Ya overall bagus sih temen-temen Cuman segini Tapi simple Tapi menarik ya temen-temen Nah kita lihat temen-temen Desa pertama kita ya Meskipun masih kecil Tapi ya overall bagus temen-temen Coba kalian rating dari 1 sampai 10 Ini kira-kira desanya nilai berapa temen-temen Oke temen-temen Mungkin segitu dulu ya Untuk video aku kali ini Semoga kalian tidak terhibur ya Sampai jumpa di konten-kontenku selanjutnya Guys Hatur thank you Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!